Intro Yo what's up guys Welcome back again to my channel Egy4ze Oke guys so dari kali ini Gue akan main lagi dan kita akan Lanjutkan lagi game Ultraman Legend of Heroes ya Seharusnya hari ini gue tuh Summon yang namanya Ultraman Noah Dan juga Dark Zagi Tapi mohon maaf sebesar-besarnya kayaknya itu Akan gue tunda ke next episode aja Karena hari ini akan ada satu momen penting Yang harus gue lakukan untuk Upgrade karakter baru ya Lebih depannya bukan karakter baru sih kita akan unlock Skin baru lebih depannya oke Tapi kali ini skin baru ini didapatkan dengan Cara yang cukup susah ya jadi kali ini Gue ada kesempatan untuk Upgrade dan fusion up kembali Ultraman Ops gue oke kita kembali dulu Ke Epic Mission ya di bagian Misi Ultraman Ops Dan sekarang gue udah bisa Summon yang namanya dan juga bisa Upgrade menjadi Ultraman Ops Band Might ya Gabungan antara Ultraman Taro Dengan Ultraman Mebius ya Jadi kalau misalnya kita gabungin Kita bisa dapet yang namanya Skin Ultraman Ops yang Band Might oke Oke gak usah lama-lama Kita langsung mulai Fusion ya Taro-san Mebius-san Aitsuga Aduh apa kata-kata yang lupa gue Ya pokoknya Semakin panas membara Gabungkan kekuatan oke Sintesa Ultraman Mebius Wow Ultraman Ops Band Might Nah ini dia Dapet kekuatan Ultraman Ops Band Might ya Jadi Band Might gue ini masih level 1 nih Oke Langsung kita tingkatin aja ya Band Mightnya ya Berarti sekarang Kalau kita udah buka Band Might Kita udah bisa buka Misi ketiga Untuk Hurricane Slash Oke Untuk Hurricane Slash Gue butuh Fragment Ultraman Zero Sebanyak 250 Fragment Dan gue tuh belum ada Punya fragment dari Ultraman Zero ya Jadi kita butuh Ini Butuh sekitar Sekitar 250 fragment untuk Ultraman Zero Dan 250 untuk Omnipotent Fragment Jadi karena Omnipotent Fragmentnya itu Gabungan Hurricane Slash itu adalah Gabungan antara Ultraman Jack Dan juga Ultraman Zero Berarti gue harus kumpulkan lagi Sebanyak 250 Untuk Ultraman Zero Dan gue harus kumpulin Omnipotent Fragment lagi Sekitar 250 lagi ya Untuk Omnipotent Fragment Oke Gapapa nanti untuk Ultraman Zero nya Bisa kita tunda Dan kita lihat dulu Kita buka misi baru yang pastinya Ya Sisa kuotanya hari ini langsung ada ya Kita langsung coba pake Ultraman Op nya disini Kita review ya Oke langsung Gip mulai Kita gunakan Oke Jadi Ultraman Op Nanti kita review Ini gue akan memainkan misi disini dulu Kita pake squad-squad gue yang lain aja dulu ya Biar cepet ya Oke Lawannya Ya Lawannya disini Ultimate Zero Dan juga Cyber Gomorrah Oke Lawannya Ultimate Zero Dan Cyber Gomorrah Untuk mendapatkan Fragment Zero ya Oke Nice move Ki Ayo gue selesaikan dulu Misi disini ya Oke Siap Aduh 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 Oke Nice one Tinggal Cyber Gomorrah lagi Oke Selesaikan Cyber Gomorrah nya hadapi Total berarti 250 Untuk Fragment Zero Dan Omnipotent Fragment Untuk bisa dapatkan Hari Kancelas Oke Nampaknya gue harus nabung lagi Untuk dapatkan Omnipotent Fragment Dan juga untuk dapatkan Hari Kancelas ya Siap Berarti mungkin sekitar Seminggu lebih nih Kayaknya nih Kalau bisa dapatkan Omnipotent Fragment lagi nih Oke Yaudah gak apa-apa Oke Sekarang kita Mainkan lagi Kita Tambah lagi Ininya Bentar ya Oke Sisa kuota Masih ada 2 lagi Kali ini tadi kita pakai Ultraman X Sebagai pemimpin Kali gue akan coba Ultraman 3 Ultraman Nexus Dan Ultraman Mebius Oke Kita dapetin Fragment Untuk Ultraman Zero nya Dan Omnipotent Fragment Kita kumpulkan sampai 250 Untuk bisa summon Hari Kancelas Dimana Hari Kancelas Gue jelaskan sekali lagi Adalah gabungan Antara Ultraman Zero Dengan Ultraman Jack Oke Ya jadi disini Lawannya lumayan kuat Gak bisa gue remehkan Ganti 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 Ayo Yuk 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 Duh Gapapa 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 Ntar dulu Oke Yuk Tinggal Cyber Gomorrah Wow bisa bertahan loh Glitter 3 Ya walaupun pada akhirnya mati Gak apa-apa Gak apa-apa G Masih ada Nexus Nexus gue ini juga udah lumayan dah Tinggal gue perlu upgrade skinnya aja nih Ultraman Nexus gue Jadi sekaligus gue bisa review kepada kalian Kekuatan dari semua Ultraman yang gue punya Di level ini oke Oke nice Mantap G Oke 3 Mebius dan juga Nexus Bintang 2 aja Karena tadi si Ultraman 3 nya kalah ya Oke berikutnya masih ada 1 kali kesempatan Kita coba 1 kali lagi Dan setelah itu kita akan review kekuatan dari Ultraman Op ya Oke sebentar ya Ultraman Op yang Batman Apa Batman maksud gue Oke kita langsung masuk ke lagi Dan kali ini kita pake Cosmos Jero dan juga Ultraman Victory Go Ayo ready Bisa nih Gue juga gak tau Kita utamakan Aduh Cosmosnya lupa gue Tapi gak apa-apa Tetep jadi Corona aja Oke gas Oke gas Ayo bertahan bertahan Bisa Oke gak apa-apa Masih bisa Resurrect Masih bisa Resurrect Oke Ayo Oke ganti Zero dulu Ya sepertinya memang harus gue upgrade karakter gue nih Disini udah mulai keras Mulai keras banget nih Ayo 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 Ya Zero gue mati Oke Ternyata memang harus gue tingkatkan lagi level ke 50 Untuk bisa selesaikan sebanyak 3 kali dalam 1 hari ya Ya gue cuma bisa ngalahin si Ultraman Zero nya doang Cyber Gomorrah nya yang kuat gue bilang sih Cyber Gomorrah nya yang kuat Ayo Ayo survive Ayo survive Bisa 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 Kita bisa Kita bisa Kita bisa Kita bisa yuk Kita bisa Survive Survive Wow Epic cuy Mantap Siap Oke Walaupun Ultraman nya Zero Ultraman Zero nya kalah Tapi gak apa-apa Yang penting kita udah berhasil ya Gak apa-apa Cuma bintang 2 Yang penting gue dapat Yang namanya Fragman Ultraman Zero ya Kita kumpulin Zero Fragman Untuk bisa upgrade ke Next yang Apa Untuk bisa upgrade ke Hurricane Slash Untuk form dari Ultraman Op nya Oke Sekarang kita kembali ke misi utama Dimana gue akan Upgrade Ultraman Op gue dulu ya Yuk kita ke bagian ke Karakter dulu Yang di bagian sini Yuk kita pilih dulu Ultraman Op gue Mana Ah ini dah Udah di depan Dan sekarang udah bintang 3 Kita upgrade dulu ya Sampai pake Ini aja deh Level 40 ya berarti Oke 1 Kalau kita Ini kita maksimum Ya gak sampe Udah tambah lagi lah Kurang juga Tambah lagi 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 Tambah lagi Oke Cuma bisa bertahan Sampai level 39 Gak apa-apa Oke Terlum Oke Skillnya Kita cek dulu Kita ganti dulu Skinnya Sekarang kita akan pake Yang form Barn Might ya Atau disini Namanya Burst Form Bisa di upgrade gak Oke Belum bisa kita upgrade Untuk Barn Might nya Masuk Equipment G Skill Ya skillnya juga Udah level 6 semua Oke Dan sekarang Tim kita udah Tim Ultraman Membara semua nih Ultraman Cosmos Corona Mode Ultraman Mebius Dan ada Ultraman Taro Eh sorry Ultraman Op Tapi yang Barn Might ya Yaitu gabungan Antara Ultraman Taro Dan juga Ultraman Mebius Oke kali ini Gue akan coba Selesaikan Salah satu misi Dengan menggunakan Ultraman Ini ya Ultraman Barn Might Kita sekaligus review Kekuatannya ya Kali ini gue akan Coba main Di bagian Lawan Ini aja deh Kita coba Ngelawan Apa Ngelawan Ultraman Tiga Power Type Oke Ultraman Op Sudah Barn Might Oke Kita review Barn Might nya ya Seperti apa Kekuatannya Gue juga penasaran nih Oke Panas Membara Maju Oke Keras dong Oke Tunggu 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 Oke Coba Oke Ternyata gue juga bisa berubah Jadi Spesium Zeperion juga ya Berarti Ultraman Op ini spesial Kita juga bisa ganti Bisa ganti skin Secara langsung gitu Jadi dalam Satu battle itu Kalian gak hanya fokus Pada satu skin Tapi bisa ganti-ganti skin Oke Kita kan tadi Fokusnya pada Barn Might Ini kenapa jadi Spesium Zeperion nih Ntar kita ganti Barn Might lagi Kayaknya gue harus tunggu waktu dulu Biar bisa ganti Barn Might Oke Barn Might lagi Ganti Op Calibur Wow Kalau udah Calibur itu udah Paling the best itu Oke Oke Bentar Bentar Kita mundur dulu Ini pecahin Nanti kita kekelahkan di level yang agak lebih mudah aja ya Pokoknya gue jangan tekan spesial yang ada disini Karena itu akan membuat dia berubah jadi spesium Zeperion Oke Berubah lagi jadi Barn Might Nah Kali ini jangan tekan apa-apa lagi Biarkan aja Barn Might yang beraksi Oke Panas membara dong Harus dong Barn Might Oke Tunggu 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 Nih 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 Pecahin dulu Oke Health Point Nice one Oke Api harus dilawan dengan api Oke Barn Might Kurang lebih yang bersama kayak Ultra Dynamite nya Ultraman Taro ya Kekuatan dari Barn Might ya Berarti dia lebih ke overpower sih Kalau gue bilang sih Oke Gas lagi Gas lagi Oke Yuk Oke bentar Bentar Kita pukul dulu Oke Baru kemari Ajar lagi Ada Health Point gak? Ada Health Point gak? Oke gak apa-apa Koin Nambah-nambah koin gue Gue juga Fakir Koin disini Fakir Koin gak tuh? Oke Gas lagi Ultra Dynamite Ayo go 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 Oke Maju-maju-maju Kita buat Auto Battle dulu ya Karena kita kan udah tau Apa aja kegerakan-gerakannya semua Oke Mantap Mantap Pisan Keras dong Oke Lautan Ultraman 3 Power Type Sama-sama kekuatan api Gas Ultra Dynamite Oke Oke Ayo tetap bertahan Sebagai Bunmite Loh kenapa jadi Specium Zeperion lagi? Udah gapapa Gapapa Op Calibur Op Calibur Oke Nice Oke Bunmite lagi beraksi Enak lo bisa pake Dua skin sekaligus Ternyata Ultraman Op ini Pantes aja dia yang paling OP ya Oke Selesai juga Oke Mantap Bunmite Keren Sumpah Salah satu form kesukaan gue juga Si Ultraman Op Bunmite ini Oke Karena dia lebih mengutamakan power Ketimbang speed Kalo dari Si Bunmite ya Oke Oke guys Jadi mungkin itu aja ya Untuk review singkat kali ini Kita udah dapet yang namanya Ultraman Op Bunmite Untuk dari Ultraman Legend of Hero Di squad gue Ya jadi kurang lebih Bunmitenya itu Kalian tuh harus mengorbankan 150 hero fragment Omnipotent Dan korbankan 150 fragment Mebius Jadi untuk next upgrade Berikutnya untuk Ultraman Op Biar bisa berubah menjadi Hurricane Slash Itu kita harus upgrade Butuh yang namanya 250 fragment Ultraman Zero Dan 250 Omnipotent fragment Oke Mungkin itu bakalan butuh Waktu yang cukup lama Untuk bisa gue dapetkan Yang namanya Hurricane Slash Tapi nanti bagaimana Kelanjutannya kita tunggu aja Oke Ya seperti biasa Karena udah fusion up Gue minta Like nya sampe 2000 Lebih kalo bisa Untuk episode kali ini ya Karena Ini membutuhkan Waktu dan juga Pengorbanan yang cukup lama Sih gue bilang Belum lagi dulu Susah banget gue Untuk bisa dapetkan Yang namanya Ultraman Op ini Dan sayang banget Kalo gak gue upgrade Dan akhirnya kita bisa upgrade Jadi form Bunmite ya Yaitu gabungan Antara Mebius Dan juga Ultraman Taro Oke Oke jadi mungkin itu aja guys Untuk episode dari Ultraman Legend of Heroes Thank you for watching Kalo kalian suka dengan videonya Jangan lupa kasih like Dan kalian subscribe channel gue Serta nyalakan juga loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seputar video-video yang gak pala seru Dibandingkan dengan video Yang sebelumnya Akhir kata sampai disini aja Apapun yang terjadi Teruslah berkarya Untuk mencapai impianmu Sampai disini aja guys Ciao See you again Di next episode video Yang berikutnya Ciao Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax